Silahkan simak deretan emiten update atau kabar emiten pada pagi hari ini. Kami meng-highlight emiten-emiten antara lain PT. Waskita Karya atau WSKT mendapat tambahan PNM 7,9 triliun rupiah untuk 2021 dan diusulkan tambahan 3 triliun rupiah pada 2022 mendatang untuk menyehatkan keuangan. Selanjutnya ada PT. PP terbitkan surat utang dan obligasi atau sukuk total 2 triliun rupiah yang kelebihan permintaan atau oversubscribe 3 kali. Adi Karya atau Adi bukukan kenaikan kontrak baru 45% year on year pada semester 1 2021 dan yang terakhir MNC Studio atau MNCN menganggarkan belanja modal hingga 350 miliar rupiah untuk pengembangan moviland yang ditargetkan akan beroperasi pertengahan tahun 2022 mendatang. Kita lihat pemirsa kinerja dari saham-saham tersebut. Dapat Anda saksikan di layar WSKT Karya kemarin melemah 2,3% kemudian PT. PP melemah 2,27% dan secara year to date juga masih koreksi ya sekitar 54%. Adi Karya juga masih turun 54% secara year to date kemarin turun 2%, kemudian MSCN stagnan di 595% tapi kinerja year to date sudah naik 232,4%. Kita akan kembali bahas bersama dengan Ibu Hosiana Evalita Sipetumorang beliau ekonomis PT. Pandemi Sekuritas. Ibu tadi lebih memilih perbankan blue chips memanfaatkan momen window dressing gitu ya di akhir tahun nanti jadi saat ini karena sudah agak batem boleh mulai cicil beli. Tapi bagaimana Bu dengan konstruksi kita tahu kan memang banyak yang terbebani oleh keuangan di tengah pandemi COVID-19 sehingga pemerintah kembali menambahkan PMN untuk emiten-emiten konstruksi agar dikatakan menyehatkan keuangannya mungkin bisa untuk restrukturisasi hutang dan sebagainya. Adakah emiten-emiten ini juga menarik untuk di koleksi atau justru harus di... kita harus keluar dulu dari emiten-emiten ini seperti yang terjadi di perdagangan kemarin rata-rata mengalami koreksi? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fundamental dan juga kalau kita lihat dari prospek kesehatan perusahaan sebenarnya sektor konstruksi dari BUMN ini memang sebaiknya sih dihindari dulu ya. Karena sebenarnya walaupun kita sudah punya banyak misalnya sudah masuk ke dalam emiten-emiten tersebut nggak apa-apa di-hold aja dibanding kalau kita mau Carlos ataupun kita pakai strategi yang namanya kalau kita lihat averaging down ya. Nah, tapi sebenarnya terlepas dari itu semua kalaupun sudah terlanjur masuk ke saham ini konstruksi ini ya sudah sebaiknya di-hold atau average down. Karena kalau di prospek dalam jangka waktu di sepanjang tahun ini walaupun kalau kita lihat juga SWF, Sovereign Wealth Fund dan itu juga, ya Sovereign Wealth Fund dan juga divestasi yang diharapkan juga bisa mengurangi beban dari keuangan perusahaan sebenarnya sih nggak terlalu yang sih kita menjadi katalis positif ya. Kecuali kalau kita lihat memang ada momentum dan si IISD mengalami penguatan harusnya semua sektor juga akan mengalami penguatan. Itu sih sebenarnya harapan dari konstruksi. Tapi sebenarnya dengan adanya suntikan dana dari negara yaitu dari PNM, penyelesaian modal negara itu jadi katalis positif sih untuk tadi mengurangi beban dari perusahaan sendiri. Karena kan seperti kita tahu muslim BUM ini itu kan memiliki tingkat utang yang cukup tinggi yang kalau kita lihat jadinya beban bunga itu juga menjadi pemberat dari kesehatan keuangan. Tapi sebenarnya yang sebenarnya dilantikan dari SWF ini adalah harapan bisa terjadi difestasi sih terhadap beberapa proyek-proyek infrastruktur. Jadinya resta keuangan mereka bisa jauh lebih sehat. Oke. Saya mau nantikan ya pergerakan dari ketiga evident konstruksi BUMN ini Waskita, PTPP, dan Adi Karya tetapi tampaknya seperti PTPP masih stagnan saja di 8.60 kemudian kalau Waskita Karya juga stagnan di 8.50 dan Adi Karya tadi sempat ada pergerakan penguatan namun saat ini stagnan di 700. Semoga bukan data RTI saya yang lagi error ya. Mungkin kita lihat dari kinerja secara teknikal Ibu. Misalnya Waskita Karya kemarin sore juga banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai Waskita Karya. Bagaimana sih strateginya bagi yang mungkin sudah memiliki di harga atas? Ya tadi average down. Sebenarnya kalau mau average down sudah agak lewat ya. Karena kalau kita lihat Waskita sendiri sudah sempat menyentuh harga yang jauh lebih rendah dari per hari ini. Kalau di hari ini dia di oh enggak justru masih bisa masih bisa untuk average down mulai dari sekarang gitu. Supaya nanti secara rata-rata harganya bisa jadi lebih murah jadi ketika nanti Waskitanya bisa naik paling dekat. Karena target dari tim Panin Sekuritas target price untuk emisensi ketiwas kita itu dan juga Adi Karya itu berkisar di 1.350 target price-nya. Target price-nya ya? Iya. Nah terus kalau kita lihat kan sekarang di 850 gitu. Sebenarnya kalau beli sekarang sebenarnya sih enggak terlalu disarankan ya. Karena kan maksudnya kita melihat dari sisi prospect dan juga keuangan, kesayangan laporan keuangannya juga enggak terlalu yang positif gitu. Sedangkan masih ada beberapa yang ingin ini bisa jadi dirikan kita. Tapi ya tadi strateginya mungkin bisa untuk average down gitu. Beli di harga sekarang dengan harapan nanti bisa harga rata-rapanya di bawah at least di bawah 1.350 tadi. Jadi nanti bisa keluar Oke. Misalnya Waskita Karya Anda bilang targetnya di 1.350 boleh averaging down di level berapa? Sebenarnya dari sekarang udah bisa ya. Karena kayaknya kita lihat Waskita kan terburuknya itu di harga 500 di 2020 kemarin gitu. Tapi dia perlahan naik sampai bisa ke level 2.000 itu di bulan Februari 2021. Jadi kalau kita lihat bukan enggak mungkin nanti akan ada terjadi seperti itu lagi gitu. Momentum Waskita dan sama-sama konstruksi dikerek naik harganya seiring dengan momentum in-down rate. Oke. Tapi tren saat ini dari emiten-emiten konstruksi masih satuis atau turun? Sebenarnya dia masih dipaksa koreksinya ya. Karena dari harga 2.000 turun perlahan ke 1.500 kemudian terus turun lagi ke 1.000 dan sekarang di 850 yang selesai. Baik. Boleh averaging down bagi yang sudah memiliki bagi yang belum bisa dibeli di harga bawah ya? Iya. Baik. Terima kasih telah menonton!